Halo viewers, jumpa lagi dalam program kesayangan Anda, Celebrity Lifestyle. Program yang mengulat secara eksklusif rangkaian kegiatan selebriti tanah air. So, seperti apa aktivitasnya? Ikuti terus Celebrity Lifestyle. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sama dokternya, bimu mau perawatan apa saja? Sekarang bimu mau konsultasinya sama dokter. Dok, bimu sebelumnya sudah di Botox, ini treatment yang kedua sih. Sebenarnya bimu sudah cantik, cuma kemarin bimu ada sedikit Botox di area rahang, di area masseter, supaya ototnya lebih kecil. ini sekarang baby retouch yang kedua supaya hasilnya lebih maksimal nah sekarang baby mau ngecilin tangan juga katanya tuh di meso terus diekses gitu pake alat gitu nah itu bagus sebelumnya baby tuh pengen ditanam benang terus karena kata dokter itu gak perlu mungkin masih diekses ya dok ya oh iya, by the way untuk tanam benang atau misalkan dibotok itu prosesnya berapa lama ya? apa perlu gak dibotok gitu? ya ini baby kita sekarang mau botok fungsinya untuk mengecilkan otot rahang jadi nanti otot rahang baby kita suntik agar ototnya lebih relax sehingga baby jadi lebih tirus dan V-shape juga nanti kita mau suntik meso penghancur lemak di area lengan supaya lemaknya lebih berkurang juga nanti kita kencengin dengan eksilis yang berfungsi untuk mengencangkan dengan energi panas kalo botok treatmentnya berapa lama? terus kalo di eksilis tuh treatmentnya berapa lama ya dok? kalo botok sih treatmentnya cuma kurang lebih 5 menit kalo si eksilis dia kurang lebih 45 menit berarti kurang lebih 1 jam ya ini resep perawatannya oke terus juga baby mau ada suntik keloid tapi kayaknya kalo keloid sensor aja itu bagus banget gitu loh disini baby merasa jadi lebih cantik oke baby langsung perawatan aja oke dok oke ini baby udah 2 kali treatment yang pertama itu hasilnya sangat luar biasa kemarin baby tuh cabai banget ya alhamdulillah sekarang tuh udah fee gitu udah tirus sih belum fee sih tirus terus kata dokter tadi kalo udah 4 kali botok itu hasilnya akan jadi permanen jadi gak usah botok lagi jadi udah permanen gitu deh jadi fee safe gitu udah jadi gak perlu perawatan tirusin wajah asetika wajah gak perlu gitu loh oke sekarang kita bikin pola dulu kita tentukan mana yang akan ototnya yang akan kita botok nah pemirsa botok itu katanya dokter itu gak boleh tidur atau berbaring itu selama berapa jam? selama 6 jam sama gigit-gigit terus selama 4 jam 4 jam jadi katanya sih harus gigit atau makan karet ya dok ya eh karet pemain karet maksudnya makan pemain karet selama 4 jam kenapa sih supaya hasil botoknya lebih maksimal jadi si botok dia lebih maksimal bekerja di dalam otot terus btw gak kaku ya dok ya gak kaku buktinya baby Alhamdulillah bisa senyum bisa wajahnya tidak kaku ekspresinya tetap bagus so far sih bukan aku memperbagusin tapi memang hasilnya bagus klinik ini baby cocok banget apa sih namanya tuh ada orang-orang kan yang yang dibotok aku gitu jadi susah senyum di sini enggak baby aku lebar-lebar atau ngomong kayak gimana pun juga oke-oke aja gitu lah sefar oh iya dok ini tuh kandungannya apa aja sih botok itu? botok itu ya botok dia bakteri yang dilemahkan fungsinya buat merelaksasi otot sehingga ototnya jadi lebih relax makanya kadangkala ada orang yang kalau dibotok itu agak susah senyumnya jadi kaku biasanya karena salah penyuntikan gitu kalau tidak salah tepat sasaran biasanya itu tetap natural tetap bisa tersenyum seperti baby tetap cantik tetap bisa tertawa gitu terus itu prosesnya dibotoknya itu berapa lana dok? maksudnya itu kan ada jangka waktunya gitu apa satu tahun atau dua tahun botok itu bekerja mulai dari tiga hari sampai tiga minggu hasil maksimal dan itu ketahanannya kurang lebih enam bulan sebenarnya harus retouch lagi tapi kalau untuk botok di masseter biasanya empat kali dia sudah jadi semi permanen oh gitu ya tuh pemirsa jadi kalau misalkan udah empat kali ya dok ya iya retouch itu langsung permanen loh langsung jadi nanti baby nggak perlu botok lagi nggak perlu botok lagi oh iya ada ininya nggak sih kan ada yang ya jadi cantik ada plus dan minus ada minus ada minusnya apa? pasti pemirsa kan apa sih namanya tuh tanya-tanya ini ada ininya efek sampingnya nggak? efek samping sebenarnya botoks itu kalau dikerjakan dengan benar dia tidak akan ada efek samping gitu betul misalnya ada efek samping jadi so kalau kalian pengen botok ke dokter yang tepat contohnya ke dokter Aprize di klinik Arisa gitu ini baby sangat recommend banget karena dipakai sama baby sendiri dan baby memang hasilnya luar biasa nanti ada before afternya baby sebelum di klinik ini dan sesudah di klinik ini gitu loh terus apa namanya tuh baby mau nyobain ini nanti setelah ini apa sih namanya axilis ya kita axilis jadi nanti kita axilis dulu habis itu kita suntik penghancur lemak di area lengannya itu memang harus pakai mesa ya dok? supaya hasilnya lebih maksimal lebih maksimal ya oke 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 ini kira-kira berapa titik non? apa sih namanya tuh disuntik misalnya kalau mbak boleh senyum sebenarnya dia ini botoxnya yang lalu masih ada ya masih bagus dokter hanya 3 unit di kanan 3 unit di kiri sedikit aja nah pemirsa baru selesai baby treatment botox nah sekarang kita tanya sama dokter tadi baby treatment botox ini berapa titik sih yang disuntik sama dokter kalau titik kalau unitnya tadi kita pakai 70 unit kalau titiknya dokter nggak gitu hitemin gitu yang penting kita unitnya kalau di area sini sih kalau kita tadi botoxnya 9 unit di area rahang itu sekitar 50 unit memang banyak juga ya dok ya terus untuk ini nggak ya dok ya? area kantung mata biasanya kita harus anestesi dulu oh gitu itu harus ada anestesi berarti nanti sambil axilis aja oh gitu ya boleh boleh nah pemirsa nah baby punya tips supaya disuntik nggak sakit so far sih beauty is pain nggak ada yang beauty nggak sakit pasti sakit supaya meredah sakitnya setiap disuntik baby selalu tarik nafas gitu tarik nafas terus jadi so meng-cover dikit lah gitu mesti oke gitu biasa biasanya kan orang yang suntik anjri-jri-jri-jri-jri-jri-jri-jri-jri-jri-jri-jri-jri-jri kalau lebih gigit kali ini di ini bibir semangat dan has nafas ditarik lewat bibir lewat mulut kita itu sih tipsnya baby oke baby mau treatment actress sekarang kalau yang botok itu gunanya untuk be safe supaya ini lebih ramping sih terus juga supaya keliatan awet muda kayak gitu selamat menikmati lagi di celebrity lifestyle memiliki tubuh langsing minim lemak rasanya diinginkan semua perempuan untuk mewujudkannya beberapa kegiatan pembentuk tubuh pun dilakukan dari olahraga menerapkan pola makan sehat diet bahkan sampai operasi sayangnya keinginan untuk disiplin menjalankan aktivitas seperti olahraga sering terbentur oleh aktivitas yang padat rencana untuk olahraga rutin pun tinggal mimpi nah bagi anda yang ingin mendapatkan wajah bebas kerut lengan dan paha bebas gelampir serta perut ramping bebas lemak tanpa perlu dioperasi kini sudah ada cara mudah dan instan untuk mencapainya yaitu dengan esen Axelis Elite adalah salah satu teknologi paling maju untuk membentuk tubuh, mengencangkan tubuh dan permajaan kulit, dan juga untuk pengencangan organ intim kewanitaan. Hanya dengan cara energi yang dikirimkan ke berbagai lapisan jaringan di dalam kulit. Dan selama berjalannya treatment, cooling akan masuk hingga lapisan yang paling atas. Terima kasih telah menonton! Well viewers, kita akan melihat langsung baby melakukan treatment ini dengan kecanggihan yang kabarnya mampu meminimalisir lemak tubuh hanya dengan satu kali perawatan. Nah pemirsa, ini treatment baby yang kedua, namanya Axelis. Ini rasanya anget. Ini baby belum pernah sih pakai ini. So far ini good. Ini panas banget. Tapi itu oke. Ini ngancurin lemak. Baby ini tuh males banget dengan olahraga. Nah bagi pemirsa yang khususnya untuk wanita, yang males sama olahraga dan pengen badannya kecil, atau di area-area yang kecil, nah bisa pakai ini, pakai Axelis. Baby baru, jadi baby harus coba katanya itu bagus untuk mengecilkan atau membakar lemak. Nah kita lihat nanti hasilnya gimana Axelis. So far sih teman-teman baby yang coba, bagus. Ini treatment untuk satu tangan aja berapa lama, Sus? Kalau satu tangan itu biasa sampai 17 menit, Kak. Oh gitu. Pokoknya total keseluruhan buat tanem itu? Ketak kurangnya 30 menit. 30 atau 40 menit ya? Iya. Oke. Ini cucu loh ini. Ada panasnya, ada dinginnya, gitu. Yang Axelis itu untuk membakar lemak. Ini kan baby banyak lemaknya di tangan, gitu loh. Jadi, apa sih namanya tuh? Bagus untuk supaya langan kecil gitu deh pokoknya. So, so far hari ini tuh benar-benar yang luar biasa, yang benar-benar full untuk baby treatment, mempercantik diri yang harus benar-benar yang ekstra diperhatikan lah. Nah, pemirsa, ini tangan baby yang sebelah kanan ditersai tinggal sebelah kiri. Nah, hasilnya langsung lihat merah tanpa menyatakan. Ini merah-merah ini kenapa? Karena lemaknya dibakar. So, pasti akan kecil dan memuatkan pokoknya. Oke, tinggal sebelah kiri. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Untuk aksil sendiri, baby kan itu baru pertama kali, gitu loh. So far, sih baby ngerasanya beda sih ya, kayak melompong gitu loh. Kayak kosong nih, baju tuh tadi kan kayaknya ketat banget, sekarang kayaknya tuh beda hasilnya gitu. Tadi memang rasanya tuh panas banget, panas banget gitu loh. Dan baby sangat cukup puas gitu loh. Kita lihat, maksudnya nanti seminggu kemudian, apa berkurang kah, makin kurang atau menaik? Karena kan baby juga nggak tahu hasilnya seperti apa, makin baby baru pertama. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Viewers, terima kasih masih setia di program Celebrity Lifestyle. Dunia entertain mengharuskan para pelakunya untuk menjaga tubuhnya agar tetap disukai oleh para penggemarnya. Nah, hal itulah yang membuat baby rutin melakukan treatment kecantikan, viewers. Gini, di bidang entertain itu penampilan itu nomor satu. Jadi, perawatan juga nomor satu, itu mood baby. Jadi, semua rata-rata orang pasti melihat kulit luarnya, tampilan luarnya, packagingnya, kayak gitu-gitu loh. Jadi, harus oke, harus benar-benar yang baby harus extra perawatan gitu loh. Menjaga untuk semuanya, supaya tetap awet muda, supaya tetap fresh. Itu gimana caranya sih ya baby ya? Sering melakukan treatment-treatment seperti itu. Selain melakukan treatment kecantikan, baby juga tidak jarang untuk traveling dan menjaga asupan makanannya agar bisa terlihat lebih muda. Yang baby lakukan adalah minum jamu-jamuan gitu, terus olahraga kayak treadmill aja sih. Di rumah kan ada treadmill, jadi makin treadmill aja. Selain itu, sering kita refreshing ke, apa sih namanya, ke pegunungan gitu. Itu bagus untuk udara segarnya, itu bikin kita juga awet muda juga. Untuk baby sendiri, sebenarnya baby yang tidak boleh makan nasi. Nasi sama minyak sama kacang, itu nggak boleh. Kacang itu kemuka jadi jerawatan. Terus juga minyak juga jadi jerawatan. Terus juga kurang tidur juga jadi jerawatan. Itu juga ngaruh, jadi jerawatan jadi nggak mulus lagi dong. Terus, apa sih namanya tuh, nasi jadi bikin gemuk gitu lah ya. Terus sama, apa lagi ya, banyak sih yang sebenarnya nggak boleh, pokoknya yang ulusur-unsur lemak, kayak keju, kayak gitu nggak boleh sebenarnya. Tapi kembali lagi, yang penting kita bisa merawat lagi, kita sering treatment. Cuman, insya Allah, walaupun kita ada sedikit lah makan gitu, it's okay lah. Untuk viewers yang ingin coba-coba ke tempat perawatan kecantikan, lebih baik dilihat dan teliti terlebih dahulu, agar tidak merasakan seperti yang baby alami. Dulu pernah, pernah lah, karena ada salah satu, ya gitu, teman yang rekomen. Tapi akhirnya, baby coba kurang bagus dan akhirnya dampaknya jadi jerawatan. Akhirnya baby, Alhamdulillah, ditunjuk juga sama sahabat baby dan sekaligus adek angkat baby sama Bella, coba ke klinik ini gitu, ke klinik Alessa. Alhamdulillah, baby kembali lagi seperti normal gitu. Nah, buat viewers di rumah yang menginginkan wajah dan tubuh yang ideal seperti baby seksiola, berikut ia akan menyampaikan tipsnya, khusus untuk viewers semua. Untuk pemirsa selebriti lifestyle, baby punya tips nih. Tipsnya adalah, kalau kalian pengen kurus, jangan makan nasi. Makan apa aja boleh, tapi jangan makan nasi satu. Terus juga, kalau kalian pengen kulitnya mulut, jangan makan kacang, minyak, dan hindari tidur malam. Terus juga, kalau misalkan lagi perawatan atau treatment dengan suntik-suntik, kalau kalian takut sakit atau supaya merengankan sakit itu, kalian tarik nafas. Seperti itu sih. Oke, viewers, thanks for still watching Celebrity Lifestyle. Keep watching Celebrity Lifestyle on the next episode, only on MNC channels. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!